Nah, menjelang perayaan tahun baru 2023 nih, Satpol PP melakukan razia minuman keras tanpa izin dan juga tempat kos-kosan yang didugo tempat prostitusi nulur. Nah, yang mana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Senin siang, sejumlah personil Satpol PP Kota Jambi melakukan razia minuman keras tanpa izin di salah satu warung kelontong di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Kota Baru. Ratusan botol miras berbagai merek dan tanpa izin edar itu langsung didata dan disita petugas. Di antaranya dengan jumlah miras golongan A 47 botol, golongan B 170 botol, dan golongan C 8 botol. 3 botol golongan C, 30 botol golongan B, Sekarang, ini dia pindahkan tempat kos-kosan yang diantar, Bagaimanapun, dan kita bisa minta tari minuman keras tanpa izin edar ini. Dan kita bisa menjelaskan tempat kos-keras tanpa izin edar ini. Dan kita bisa mencapai tempat kos-keras tanpa izin edar ini. Jangan mencapai tempat kos-keras tanpa izin edar ini. Selain melakukan razia miras, petugas Satpol PP juga melakukan penutupan sementara Kos Alpin di Jalan Sultan Agung Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasan. Karena adanya laporan masyarakat kerap digunakan sebagai tempat aktivitas prostitusi. Dan juga mengganggu kenyamanan masyarakat setempat karena adanya laporan terkait kejadian tawuran remaja.